Intro Setiap negara yang ada di dunia ini, memiliki berbagai macam suku dan bahasa yang berbeda-beda. Ada beberapa suku di suatu negara yang sengaja diperkenalkan dengan dunia luar dan ada juga beberapa suku yang memang sengaja diisolasi dan dibiarkan terasingkan dari kehidupan luar. Hal ini bertujuan agar suku tersebut tetap terjaga dan menghindarkan mereka dari berbagai pengaruh yang ada di dunia luar. Di sisi lain, negara-negara tempat mereka bernaum juga sadar bahwa kehadiran orang-orang asing justru akan membahayakan keberadaan mereka. Selain itu, orang asing yang datang juga bisa menularkan flu atau penyakit-penyakit lainnya yang masih asing di kehidupan suku-suku tersebut. Dan ini adalah rangkuman suku paling terasing di dunia yang tidak ingin berevolusi versi Gaza Media. Sejauh ini, suku Sentinel yang tinggal di pulau Sentinel Utara, India memang dikenal sebagai suku yang tidak ingin berkontak langsung dengan dunia luar. Bahkan, siapapun yang berusaha mendekat ke wilayah pulau tersebut akan langsung dihujani panah oleh suku Sentinel. Diketahui, bahwa sebagian besar informasi tentang suku Sentinel hanya didapat dari pengamatan yang dilakukan dari kapal yang berada di jarak yang cukup jauh dari jangkauan anak panah suku tersebut. Saat ini, pemerintah India tidak memasukkan suku Sentinel dalam sensus penduduk yang biasa dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk pada suatu wilayah. Selain itu, hukum di India juga tidak mengizinkan siapapun untuk memasuki teritori suku Sentinel. Hal ini disebabkan, karena suku tersebut hidup tanpa vaksin sama sekali dan mereka rentan tertular penyakit umum seperti flu atau diare. Oleh sebab itu, suku Sentinel dianggap dan diakui dunia sebagai salah satu suku paling terisolasi dari dunia luar. Suku Maskopiro The Maskopiro atau Maskopiro, juga dikenal sebagai orang cuja reno dan nomol, adalah suku asli pemburu dan pengumpul nomaden yang mendiami sebuah daerah terpencil di wilayah hutan hujan Amazon. Diketahui, bahwa suku tersebut tinggal di Taman Nasional Manu di wilayah Madre de Dios di Peru. Keberadaan suku Maskopiro ini pertama kali direkam oleh seorang turis yang melintas di perairan sungai Manu di Peru. Turis yang mengambil gambar tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya telah berhasil mendokumentasikan suku Maskopiro yang sulit untuk ditemukan. Hasil rekaman tersebut kemudian diketahui oleh pemerintah setempat dan berupaya melakukan ekspedisi untuk mencari suku tersebut. Alih-alih melakukan kontak dengan suku Maskopiko, pemandu yang membimbing mereka malah dibunuh menggunakan panah beracun. Sehingga sejak saat itu, pemerintah setempat menghindari kontak langsung dengan suku tersebut. Kabarnya sampai sekarang ini suku Maskopiro masih mengisolasikan keberadaan mereka dari pihak luar. Suku Korowai Suku Korowai adalah sebuah suku tinggal dan hidup di wilayah pedalaman Papua, Indonesia dan berpopulasi sekitar 3.000 orang. Diketahui bahwa suku terasing ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian sampai 50 meter dari permukaan tanah. Selain itu, suku Korowai juga termasuk salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka dan tidak mengetahui keberadaan setiap orang selain kelompok mereka. Oleh karena itu, suku ini merupakan salah satu suku paling terisolasi dari dunia luar. Suku Ruk Orang, orang atau suku Ruk adalah kelompok subetnis dari etnis Cud yang ada di Vietnam dan merupakan suku pemburu dan pengumpul yang tinggal di gua-gua di Provinsi Kuang Bin bagian Timur. Diketahui bahwa suku ini pertama kali ditemui oleh tentara Vietnam Utara selama Perang Vietnam saat tengah melakukan patroli. Saat itu, suku ini terlihat seperti sekelompok orang hutan yang sangat malu-malu dan dalam keadaan telanjang. Setelah berbulan-bulan mendekati mereka, para penjaga akhirnya berhasil membuju suku Ruk untuk meninggalkan gua dan menetap di lembah Ruklan. Sejauh ini, orang-orang Ruk masuk ke dalam daftar suku paling tidak dikenal di dunia karena mereka mengisolasi diri dari dunia luar. Sebelum meninggalkan gua, suku ini hidup dengan berburu. Baik pria maupun wanita mengikat rambut mereka ke belakang, menutupi tubuh mereka dengan sejenis kulit binatang dan tidur sambil duduk. Suku Totobyagosode Suku Totobyagosode atau Ayoreo Totobyagosode yang jika diartikan orang-orang dari tempat babi liar, adalah sebuah suku yang tinggal di area hutan liar yang dikenal sebagai cako. Menurut laporan, suku ini pertama kali melakukan kontak dengan masyarakat modern pada tahun 1940-an. Setelah itu, mereka terpaksa meninggalkan hutan dan mulai tinggal sebagai penduduk yang berpindah-pindah tempat di dalam hutan. Saat ini, pihak PBB memerintahkan pemerintah Paraguay untuk melindungi suku tersebut yang terancam oleh deforestasi. Diketahui, bahwa suku ini tinggal di daerah yang dikelilingi oleh sungai Paraguay, Pilkomayo, Parapeti, dan Grande yang membentang di Bolivia dan Paraguay. Hingga saat ini, suku Totobyagosode adalah salah satu suku paling terisolasi dari dunia luar. Suku New Guinea Penduduk asli New Guinea atau biasa disebut orang Papua, adalah orang Melanesia. Secara linguistik, orang Papua berbicara bahasa dari banyak rumpun bahasa non-Austronesia yang hanya ditemukan di New Guinea dan pulau-pulau tetangga. Karena medan yang sulit dan belum dipetakan, karakter orang-orang dari suku ini tidak diketahui. Sebuah laporan menyatakan, bahwa suku di pedesaan New Guinea atau New Guinea masih menganutkanibalisme. Misalnya yang terjadi pada Michael Rockefeller pada tahun 1961, ia diperintahkan untuk menemukan beberapa suku yang hilang di wilayah tersebut. Alih-alih menemukan suku yang hilang, Rockefeller yang berdarah Amerika justru terpisah dari kelompoknya dan diperkirakan telah ditangkap dan dimakan oleh suku tersebut. Hingga saat ini, suku yang ada di New Guinea dianggap sebagai salah satu suku paling terisolasi dari dunia luar. Suku Surma Surma adalah sebuah istilah untuk menandai tiga kelompok etnis, yaitu Chai, Timaga dan Suri Bale yang tinggal di wilayah Ethiopia bagian Barat Daya. Selama bertahun-tahun suku atau kelompok ini selalu menghindari kontak dengan budaya Barat. Meski saat ini orang-orang Barat sudah mengenal bibir piring yang menjadi ciri khas dari mereka, namun bangsa Surma tetap tidak ingin berhubungan dengan bangsa Barat. Bangsa Surma sendiri hidup secara berkelompok dan kelangsungan hidup mereka bergantung pada peternakan. Selain itu, mereka juga tetap bertahan selama berabad-abad, melewati zaman kolonisasi, perang dunia, hingga zaman perjuangan kemerdekaan tanpa ada kontak langsung dengan dunia luar. Oleh sebab itu, suku ini menjadi salah satu suku paling terisolasi dari dunia luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!